Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Bunda Kalila Terima kasih ya sudah klik video ini Kali ini saya akan berbagi ide menu sederhana sehari-hari Yang bisa juga dijadikan ide menu berbuka puasa pada saat puasa sawal So, simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Nah, untuk menu pertama saya akan buat sop iga sapi Pertama-tama kita blender dulu bawang merah, bawang putih dan jahe Lalu kita masukkan ke dalam iga yang sudah direbus empuk Untuk tips merebus iga sudah pernah saya share sebelumnya ya mom Bisa di scroll di video saya yang di bawah Kemudian saya tambahkan kentang dan wortel Lalu tutup agar kentang dan wortelnya cepat empuk Setelah kentang dan wortelnya empuk Saya tambahkan bumbu-bumbu sop Yaitu kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kulit manis dan buah pala Kemudian tambahkan merica bubuk Saya disini pakai setengah saset Lalu diaduk Terakhir masukkan daun bawang, daun sop dan tomat Jadi ini pas tadi mau masukkannya Saya lupa record ya mom Oke mom ini dia, sop iganya sudah jadi Kemudian untuk menu kedua saya akan buat mie goreng Pertama-tama kita ceplok dulu telurnya pakai sedikit minyak Lalu diaduk seperti ini Tambahkan sedikit garam Lalu aduk sampai matang Setelah telurnya matang, angkat lalu sisihkan Kemudian kita tumis daun bawang sampai harum Lalu tambahkan bumbu halus ke dalam tumisannya Kemudian diaduk sampai bumbu halusnya matang Setelah bumbu halusnya wangi dan matang Tambahkan 5 sendok makan kecap manis Lalu tambahkan 5 sendok makan saus tiram Tambahkan 1 bungkus kaldu ayam Lalu tambahkan mie telurnya Tambahkan sayurannya Di sini saya pakai kol ya mom Tapi jika punya sayuran lain seperti sawi juga boleh Tambahkan telur orak arik Lalu aduk semuanya menjadi rata Setelah sayuran layu dan bentuk mie-nya sudah seperti ini Matikan kompor Itu artinya mie kita sudah masak Untuk menu selanjutnya Saya buat sambal jeruk nipis Cara pembuatannya Pertama-tama kita blender bawang merah dan cabai merah Seperti ini Lalu tambahkan jeruk nipis Tambahkan 1 buah jeruk nipis ya mom Diambil airnya seperti ini Untuk garamnya sudah saya tambahkan tadi pada saat di blender Lalu aduk rata Jika suka boleh juga tambahkan sedikit penyedap ya mom Dan ini dia sambal jeruk nipis bersama lalap Untuk menu yang terakhir Di sini saya buat es kelapa muda Kita masukkan kelapa mudanya ke dalam wadah seperti ini Lalu tambahkan 1 sendok makan biji selasi yang direndam Tambahkan sirup Lalu aduk rata Kita jadi Oke mom ini dia ide menu sederhana ala bunda Kalila Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh